Perlu kami sampaikan bahwa di awali memang karena tugas dari Perdansi Tersangka melakukan audit terhadap keuangan BPTQB Jadi disitulah terjadi perkenalan yang mana dari perkenalan tersebut kurban bisa mengajak kurangi tersangka bisa mengajak kurban untuk melakukan hubungan suami istri Jadi tidak pada saat itu tapi sebelumnya sudah pernah dua kali Yaitu pada bulan Desember dan 24 April jadi dua kali kayak yang pertama Desember yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengabungkan perubahan meninggal dunia Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersuruh kemosi Yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka Menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk menikahi kurban Kemudian tersangka menjawab Kamu pinjem uang setoran ini nanti kita nikah Namun kurban menolak Kemudian tersangka bertanya Mau dinikahi atau tidak Kemudian Kurban Menyatakan Tapi kalau takut Pakai uang perusahaan Artinya kurban menjelaskan Kalau mau dinikahi ya takut pakai uang perusahaan Tersangka menjawab Saya akan tanggung jawab Kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini Karena posisi yang mungkin sebagai auditor Padahal ini bisa Membuat laporan di perusahaan yang Mungkin bisa dikondisikan Kondisi tersangka Akhirnya kurban menjawab Kalau setor Uang Ngapain auditor Kayak kamu Brengsek Nah perkataan itulah yang mungkin Menyulup emosi daripada tersangka Yang selanjutnya Tersangka Melakukan Ataupun Membenturkan Kepala korban Sehingga korban Pingsan Dan dilakukan Diskap mulutnya Selanjutnya Dicekik Selama kurang lebih 10 menit Kemudian Besaran uang Daripada Yang diambil oleh korban Itu sebesar 43 juta Kemudian Perlu kami sampaikan Bahwa Berkait korban Melarikan ini Kepala 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 Sudah Melakukan Akad Nikah Dengan Istri Yang di sekarang Jadi melakukan Akad Nikah Dengan seseorang Perempuan Yang mana Ketika Kepala Membang tersebut Tersangka Dengan Istrinya Yang sudah Melakukan Akad Nikah Ini akan Melangsungkan Resepsi Pernikatan Pada tanggal 5 Mei 5 Mei Jadi Kami Sampaikan Bahwa Kepala 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 Kepala